Assalamualaikum teman-teman Satu Bila Jumpa lagi di channel Satu Bila Channel yang membahas Bilah dan ketajaman Oke di video kali ini Kita akan mengasah pisau Skinner ya atau pisau Seset dari Tramontina Ini pisau seset Panjangnya sekitar 15 cm Dan sepertinya Ini selain bisa digunakan Untuk pisau seset ini juga bisa Digunakan untuk pisau Sembeli Dan kita akan asah pisau ini Sampai tingkat Ketajaman yang paling bagus Jadi kurang lebih Kita akan asah Sampai grid 3000 Oke ini masih bawaan pabrik Ketajamannya Sampai yang tajam Cukup bagus Dan kita akan asah Sampai grid 3000 Dengan menggunakan amplas Mulai dari amplas grid 400 Ini saya pakai grid 400 Untuk membuat matabila yang baru Kemudian grid 1000 Untuk menajamkan Nah untuk menghaluskan Saya menggunakan amplas grid 3000 Jadi kalau grid 3000 Jadi kalau grid 3000 itu kan potongannya kecil-kecil ya Jadi ini saya tempel di papan Supaya lebih memudahkan Nah ini untuk stropping Nanti untuk stropping kita akan Menggunakan kertas Ini kertas Ini kertasnya sudah dilapisi Sama lansol ya Atau batu hijau Oke langsung Kita akan mulai mengasah Dari grid 400 Untuk pelumas Saya menggunakan WD40 Ini tramontina Buatan Brazil Kualitasnya cukup bagus ya Dan banyak digunakan Dan dari modelnya ini Cukup bagus untuk sembelih Mungkin untuk sembelih Kambing bisa ya Kalau untuk sapi Saya gak tau Saya gak pernah nyoba Jadi sebenarnya ini sudah tajam Tapi Matabilahnya itu Masih kurang bagus ya Masih kurang rapi Jadi kalau ketajaman Dari pabrik itu Matabilahnya kurang rapi Jadi kalau pengen Lebih bagus Lebih rapi Teman-teman Bisa Asah Ulang Dimulai dari Grid 400 Kalau ingin lebih cepat Bisa lebih Bawahnya lagi Di 240 Jadi mengasah itu ada Empat tahapan ya Jadi yang pertama itu Profiling Membuat Matabilah Kemudian Sherpening Menajamkan Bilah Kemudian Stropping Membersihkan Bilah Kemudian Mengetes Ketajaman Jadi itu Langkah-langkah Ketika kita Mengasah Jadi ini kita Profiling dulu Membuat Matabilah Setelah itu Kita akan Tajamkan Dengan Amplas Grid 1000 Sherpening Dan kemudian Kita akan Haluskan Di grid 3000 Nanti kalau Sudah halus Di grid 3000 Kita akan Menggunakan Kertas Sebagai Stropping Sebelum Kita naik Ke grid 1000 Atau 3000 Atau menggunakan Stropping Kita harus pastikan Dulu Di grid Kasar ini Di grid awal ini Di grid 400 Pisau Harus Sudah Memiliki Ketajaman Ya jadi Ketajamannya Harus bagus Bentuk Matabilahnya Juga Harus bagus Bacara Harus Yudha Sebelum Bacara Hanya Sampai 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 ini saya gunakan gerakan bolak-balik supaya lebih cepat jadi untuk profiling atau membuat mata bilah itu kalau pengen lebih cepat bisa gunakan ampas yang lebih kasar tapi resikonya itu bisa menimbulkan kalau misalnya posisinya salah ya atau derajat kemeringannya salah itu bisa menimbulkan baret-baret di mata bilah di bagian bilah maksudnya atau kalau pengen lebih cepat bisa menggunakan menggunakan gerinda bisa pakai gerinda itu lebih cepat tapi gerinda duduk biasanya itu kalau sudah chipping atau ada romang baru kita pakai gerinda tapi kalau untuk membentuk mata bilah kita biasa cukup pakai ini aja pakai amplas biasa amplas kita asas secara manual oke kita bersihkan dulu kita akan coba ke kertas ya segimana ketajamannya ini masih kasar kasar banget karena masih banyak burnya ya jadi bur itu lipatan saya sudah sering jelaskan bur itu lipatan hasil dari asahan kita jadi kalau ingin tajamnya maksimal burnya itu harus hilang semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita akan ganti ke grid 1000 jadi ini grid 1000 termasuknya grid medium ya tadi grid kasar ini sekarang grid medium dan kita akan coba asah sebenarnya di grid 1000 aja udah bagus ya udah bagus udah tajam tapi kita ingin maksimalkan lagi di grid 3000 pengen tahu pisau seset di grid 3000 tajamnya itu segimana kita gunakan satu arah karena ini amplasnya cukup tipis jadi kalau bolak-balik itu amplasnya bisa robek ya jadi buat teman-teman yang menggunakan amplas harus hati-hati jangan sampai kerobek amplasnya ini udah mulai ada perubahan ya dari kasar ini udah mulai ada perubahan ya dari kasar ini udah mulai agak-agak halus dan kita terus amplas di grid 1000 sampai mendapatkan tingkat kehalusan yang bagus pisau ini bisa rekomendasi buat teman-teman mungkin barangkali ingin punya pisau seset atau mungkin pengen punya pisau sembelih bisa tapi kalau untuk Tramontina ya untuk Tramontina kalau untuk sapi besar atau kambing dalam jumlah yang banyak kita enggak bisa jamin apakah bisa atau enggak mungkin teman-teman ada yang tahu ada yang pernah menggunakan pisau ini bisa komen di bawah setahu saya kalau untuk pisau yang untuk kambing yang banyak atau sapi yang besar itu biasanya menggunakan menggunakan baja karbon ya kalau ini mungkin kalau untuk dua atau tiga ekor kambing insya Allah bisa lah oke ini udah mulai tajam udah mulai bagus tajamnya matabilahnya juga udah mulai terlihat ya udah mulai halus Hai ini yang saya pakai stroping kulit ya stroping kulit kita akan lanjut ke grid 3000 ya jadi grid 3000 ini saya tempel di kayunya Hai karena ini 3000 dan 5000 itu agak susah didapet ya jadi kalau pun mendapat itu potongannya kecil-kecil enggak per meter jadi kita tempel pelan-pelan aja jangan terlalu ditekan karena ini tujuannya adalah menghaluskan jadi kita udah dapat ketajaman jadi matabila kita udah bentuk ketajamannya kita udah dapet sekarang kita menghaluskan satu arah aja berlawanan dengan arah matabila udah halus banget rasanya mantap ya sekarang kita akan lanjut stroping ini salah satu cara menstroping bila ya jadi pada aslinya stroping itu menggunakan kulit itu yang paling bagus tapi salah satunya adalah menggunakan kertas yang dilapisi dengan batu hijau atau lansol atau bisa menggunakan autosol sama gerakannya satu arah pelan-pelan aja kalau ini tujuannya membersihkan matabila ya kita bersihkan jadi setelah kita bentuk kemudian kita tajamkan kita haluskan sekarang kita bersihkan untuk mendapatkan hasil yang mantap Masya Allah ini udah udah bagus ya matabilanya udah kelihatan mengkilat memang kalau pakai kertas atau pakai autosol itu atau pakai lansol matabilanya itu jadi berbeda jadi lebih mengkilat Oke tajamnya udah mantap halus kalau dari kemampuan memotong kertasnya ini cukup ya untuk sembelih itu cukup untuk kambing bahkan mungkin untuk sapi bisa Oke kita akan coba ke kertas selamat menikmati Oke sekarang kita akan coba memotong botol plastik kita akan lihat semudah apa pisau ini dalam memotong botol ya Oke Masya Allah cukup mudah tajamnya cukup bagus ya jadi untuk untuk sembelih Insya Allah bisa kalau asahannya dimaksimalkan Oke cukup sekian mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like subscribe dan share channel satu bilah kita akan bikin video-video lain kalau ada kritik atau saran silahkan ditulis di komentar mudah-mudahan apa yang kita buat bisa bermanfaat buat teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati